Hai, jumpa lagi dengan Mama Kebo di Kebo Channel, keluarga Hebo dari Bali. Oke, sekarang kita mau masak. Jadi Mama Hebo hari ini mau masak. Mama Hebo mau mengajak kembali sahabat-sahabat Kebo di luar sana untuk mengikuti aktivitas Mama Hebo memasak pada hari ini. Mama Hebo pada hari ini mau memasak sayur. Sayur ini. Nah, mungkin sahabat Kebo di luar sana tidak asing lagi dengan sayur ini. Sayur ini Mama Hebo lebih kenal dengan nama sayur gambas. Jadi ini kalau di Sumbawa namanya sayur gambas. Kalau di Sumba, karena Mama Hebo juga pernah tinggal di Sumba, di Sumba itu ini namanya sayur patola. Nah, kalau di Bali atau di bahasa Indonesia-nya Mama Hebo masih kurang tahu ini sayur apa. Yang jelas Mama Hebo kalau ke pasar melihat sayur ini. Dan Mama Hebo lebih kenal dari kecil ini namanya sayur gambas. Oke, sekarang Mama Hebo mau masak sayur gambas dengan daging ayam. Jadi Mama Hebo mau goreng daging ayam. Ayo kita lihat di dapur, ya. Nah, jadi ini Mama Hebo masih merebus ayamnya. Karena Mama Hebo nanti akan membuat ayam goreng supaya dia matang sampai di dalam. Mama Hebo direbus dulu. Nanti baru kita goreng selanjutnya, ya. Jadi sambil menunggu proses ayamnya direbus, kita membersihkan sayur terlebih dahulu. Ayo ikuti. Iya, jadi sekarang kita membersihkan sayurnya dulu sambil menunggu ayamnya masih direbus. Jadi ini yang tadi Mama Hebo tunjukkan. Ini namanya sayur gambas. Jadi Mama Hebo mau bercerita sedikit dengan sayur ini. Ini sayur kesukaan Mama Hebo dari kecil. Dulu waktu Mama Hebo kecil, Mama Hebo itu tinggal di Kompi, di Sumbawa ya. Mama Hebo kan lahir di Sumbawa. Karena orang tua Mama Hebo waktu itu tugas di Sumbawa. Jadi orang tua Mama Hebo adalah, bapaknya Mama Hebo itu adalah tentara Angkatan Darat, TNI AD. Jadi beliau bertugas waktu itu di Kompi, di Sumbawa Besar. Nah, di asrama Kompi itu, di belakangnya itu, pas di belakang rumahnya Mama Hebo itu, di rambat, di pagar-pagarnya itu dirambatinlah oleh sayur gambas ini. Jadi sayur gambas ini itu dia tumbuhnya merambat gitu sama kayak sayur pria ya. Sayur paye itu kalau orang Bali bilang, sayur pria itu. Seperti itulah modelnya. Nah, tapi ini enak banget Mama Hebo dari kecil kalau udah dimasakin sayur ini, ma'amnya pasti lahap sayur ini. Namanya sayur gambas. Jadi dulu di belakang di Kompi itu, Mama Hebo itu, ibunya Mama Hebo itu senang sekali menanam sayur-sayuran. Seperti cabelah, terus ada paye buat sayur pria itu. Kemudian ada sayur gambas inilah, ada pohon mangga, ada pohon terong, segala macam. Ada daun ubi juga. Jadi Mama Hebo itu udah tahu, dari kecil itu udah tahu modelnya. Nah, begitu Mama Hebo udah beranjak agak besar, dan waktu itu orang tua Mama Hebo juga pindah. Pindah-pindah ya, sempat ditim-tim sebelum Timor Leste merdeka. Terus setelah itu pindah ke Sumba. Nah, Sumba sama Sumbawa beda ya. Sumba itu pulau tersendiri juga, itu di bagian Nusa Tenggara Timur Indonesia. Nah, di sana Mama Hebo kepengen makan sayur ini lagi. Mama Hebo pergilah ke pasar. Sampai di pasar, Mama Hebo menanyakan sama ibu-ibu penjual sayur. Nah, jadi di sana Ina-Ina ada ibu-ibu penjual sayur. Mama Hebo nanya, Ina, ada kok sayur-sayur gambas? Jadi mereka bingung, sayur gambas? Bagaimana dia model sayur gambas itu? Nah, dia dong, dong ju tidak tahu. Nah, dong ju tidak tahu itu sayur gambas seperti apa. Jadi Mama Hebo itu keliling pasar waktu itu nyari sayur gambas. Saking kepinginnya, waktu itu kalau tidak salah lagi menyidamnya kakak Krisna keboh kalau tidak salah. Jadi kepingin makan sayur ini. Cari keliling pasar, hari pertama tidak ada, hari kedua tidak ada. Nah, pada suatu hari Mama Hebo, pada saat sudah tidak kepingin, tiba-tiba Mama Hebo lihat adalah sayur ini. Nah, Mama Hebo langsung borong. Mama Hebo tanyalah sama itu ibu-ibu penjual sayur itu, sama Ina-Ina penjual sayur. Mama Hebo tanya, ini sayur apa Mama? Nah, Mama Hebo tanya. Terus si Mama penjual saya bilang, ini sayur patola. Jadi di Sumba itu, ini namanya sayur patola, bukan sayur gambas. Makanya waktu itu Mama Hebo bilang sayur gambas, semua Mama-Mama penjual sayur pada bingung. Sayur gambas modelnya, dia bilang, bagaimana? Dia dong bingung. Nah, setelah ini baru Mama Hebo kalau suami pasang, Mama Hebo tanya, ada sayur patola kok? Nah, baru Mama Hebo dapatkan itu. Nah, sampai di Bali, Mama Hebo tidak tahu juga namanya di Bali ini apa. Jadi, begitu pindah di Bali, Mama Hebo sempat juga ada beberapa ibu-ibu penjual sayur. Mama Hebo bilang, ada gambas, ada yang mengerti, ada juga beberapa yang tidak tahu gambas itu seperti apa. Tapi Mama Hebo belum tahu pasti ini namanya apa. Tapi di Bali lumayan gampang mendapatkan sayur ini. Jadi di warung-warung sayur pun ada ini sayur. Jadi Mama Hebo nggak perlu mencari tahu ini namanya apa. Tapi nanti aja deh Mama Hebo tanyakan, ini sebenarnya namanya apa kalau isinya? Dan di daerah kalian, namanya apa? Boleh ditulis di kolom komentar nanti. Oke, kira-kira di daerah kalian, daerah apa, nama sayur ini namanya apa? Nah, oke Mama Hebo tunggu di kolom komentar. Ya! Jangan ada di daerah! Baik! selamat menikmati selamat menikmati mama heboh ayamnya tadi sudah selesai direbus sekarang mau kita goreng ayo ikutin kita goreng ya jadi ini ayamnya kita goreng selamat menikmati jadi ayamnya sudah selesai digoreng jadi ayam ini kita goreng sebentar kita mau balik bumbu karena kesukaan keluarga kebo adalah ayam goreng bumbu pedas manis ini ayam gorengnya jadi ayam goreng ini belum selesai sampai disini mama heboh mau buatkan bumbu pedas manisnya dulu jadi keluarga heboh itu suka dengan ayam goreng dibalik bumbu pedas manis ayam goreng ayam goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi sudah selesai tadi ayamnya digoreng dan saya tadi bersihkan kemudian mama heboh juga sudah selesai mengiris-iris bumbunya kita pilih kita pilih semua bumbu yang kita kiris ini ini komatnya terakhir ya mama heboh dipercaya semangis komatnya terakhir jadi disini ada dua wajan mama heboh gunakan oh god gong pop 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 ngasih yang gong selamat menikmati 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 Hasil masakan Mama Heboh pada hari ini Jadi sekarang Mama Heboh Mau bersih-bersih Prabowo dulu Kemudian Mama Heboh mau mandi Baru kita makan Tetap saksikan kehebohan Mama Heboh hari ini Iya sekarang Mama Heboh Sudah selesai mandi Rumah sudah bersih Sudah habis mandi Sekarang kita mau makan masakan Yang tadi Mama Heboh memasak Ayo kita lihat disini Nah ini dia masakannya Ada ayam Pedis manis Ayam goreng pedis manis Dan ada sayur gambas Oke sekarang kita ini Mama Heboh minasi dulu Ya Oke Ini nasinya Oh ini tadi Mama Heboh udah siapkan Untuk sayur Ini sayurnya kita ambil Ya oke Karena ini adalah sayur kesukaan Mama Heboh Mama Heboh suka makan sayur banyak-banyak Oke Kemudian Oh ini susah kayaknya kita ambil bumbunya pasti di bawah Tunggu Mama Heboh ambil tempat satu untuk mengganti Jadi Mau ambil bumbunya agak susah Mama Heboh ambil piring lagi satu Tunggu ya Jadi Kita Tuang di atasnya Supaya Oke Supaya bisa ambil bumbunya Dekat sini Biar Mama Heboh bisa ambil Karena bumbunya pasti di bawah-bawah Bumbu-bumbunya di bawah dunia Ini Mama Heboh agak susah Mengambil bumbunya Mengambil bumbu-bumbunya Kalau dia Pakai piring kecil Begini Kita taruh dia disini-sini Kita taruh ini ya 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 ok ya ini jadi kita sekarang baru bisa ambil ayam ayam yang mana dia punya supaya dapat ya 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 Stop it Ya jadi sekarang kita mau makan dulu masakan Mamebo tadi Jadi ini sayurnya Mamebo sekarang makan pakai tangan ya Tangannya udah cuci bersih Sekarang kita makan karena kalau ayam goreng Seperti ini Kayaknya lebih nikmat kalau menggunakan tangannya Jadi ini tadi sayurnya Jadi ini sayur yang Mamebo buat Lihat Mamebo buat Arus gambas Itu segar Ini mulut Pokoknya perpaduan antara sayurnya itu Dengan kulitnya mesti sedikit Terus isinya manisnya Aduh Mamebo ini saya kesuka Mamebo Dulu waktu kecil Mamebo makan Terlalu nambah Sepertinya kita sekarang lihat Mamebo makan ayamnya Ayo Jadi sekarang kita ambil ayamnya Jadi ini ayamnya Jadi ini ayamnya Jadi buhunya Oh lihat tuh kering banget Ini ayamnya Mamebo suka sambal Jadi ini ayamnya Jadi seperti ini Kita makan Ayamnya Ayamnya Enak banget Kita tambah lagi dengan sayurnya Ayurnya Sangat enak Enak banget Sangat enak Ini memang makanan Karena Mamebo itu Masuk kemakannya Kulit ayamnya Garing Munggu pedas Manisnya tuh Bener-bener Manyus Ditambah dengan Tumis sayur gambas Suka memakannya Suka memakannya Suka memakannya Suka memakannya Mamebo akan Nostalgia Mamebo masih kecil Mamebo kecil tuh Di Sumbawa Mamebo cuma Senang banget Kalo udah Dia masakin sayur ini Sayur gambas ini Mau lauknya dengan ikan goreng Atau dengan ayam goreng Hmm Yalah sayur gambas Mamebo akan lahap Sangat lahap Ini bener-bener Masukkan Kesukaan Mamebo Jadi Mungkin Temen-temen di luar sana Kalo di daerah kalian Sayur ini Namanya apa Bisa ditulis di kolom komentar Untuk menambah pengetahuan Mamebo juga Tentang Sayur kesukaan Mamebo ini Hmm Oh iya Ini Ayamnya Ayam goreng ini Mamebo Mamebo Apa namanya Tadi di Ini dulu ya Direbus dulu Baru digoreng Karena Mamebo Kalo goreng langsung Biasanya Luarnya dia matang Gareng Dalamnya Gak begitu matang Jadi Mamebo harus rebus dulu Jadi setiap Mamebo buat Sayur goreng itu Ayam goreng itu Harus direbus terlebih dahulu Baru digoreng Itu akan digaring sampai ke dalam Cukup dah Ptak Pake Nah memang kalau udah makan begini, menu-nya begini, bawaannya pengen nambah deh. Ya, pengen nambah. Jadi, siapa-siapa yang pernah merasakan hari ini? Silakan memasaknya, karena Mama Heboh sangat merekomend. Karena ini masakan sayur kesuka Mama Heboh. Sampai disini dulu vlog kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Mama Heboh memasak sampai memakan masakan Mama Heboh pada vlog kali ini. Tetap saksikan vlog-vlog kami berikutnya di Kebo Channel Keluarga Heboh dari Bali. Sekarang Mama Heboh mau nambah lagi. Dadah! 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 Dadah!